Intro Halo Google Tribe Hari ini kita bakalan belajar buat masak Enggak, enggak masakan yang ribet ala-ala hotel banget gitu Kita bakalan belajar gimana caranya manfaatin barang-barang yang ada di kulkas Sekarang tuh gue udah nyiapin banyak bahan Ada cabai, ada bawang, ada telur, kangkung, kacang panjang, daun bawang, dan mangga Sama mie, keju, terasi, pokoknya galanya ada Terasaran enggak sih kita bakalan mau masak apaan aja? Kita mulai sekarang Sekarang gue tuh mau ngasih tau caranya ngupas bawang Pertama-tama kita lihat kan ini ada kayak keras, bagian kerasnya di bawahnya gitu Kita potong dulu dikit ujungnya Yah jadi kebanyakan tenaga gue kegedean Terus ini kan di luar bawang tuh ada kulit-kulit kayak kulit mati, kulit kering gitu kan Itu yang harus disingkirkan dari bawang Bawang yang udah siap buat dipakai masak itu Yang kelihatan kulit ungunya kayak gini nih Kayak cerah dan enggak ada lagi kulit yang nempel Nah ini kita udah bisa pakai nih buat masak Nah selain bawang merah, ada juga bawang lain yang penting banget buat dipakai sebagai bubu masak Yaitu bawang putih Nah jangan takut dan heran dan kaget ya Kalau nemu bawang putihnya tuh bentuknya bonggolan kayak gini Ini namanya bonggol Sama kayak bawang merah, bawang putih tuh bawahnya juga ada bagian kerasnya gitu Kita tinggal potong pelan-pelan, ditarik ke atas sampai lepas kulitnya Jadi gampang gitu ngupasnya Nah kayak gini Tadaaa Udah jadi Karena udah-udah siap buat masak, sekarang kita motong Jadi tinggal potong ujungnya tuh Bawang yang tipis Sekarang kita naik level nih Pakai bawang bombay Tanpa berlama-lama lagi Mendingan kita lepas bawang bombay ini Sama kayak bawang yang lain Kita selalu mulai dari bawah Nah bersih Sekarang buat memotong bawang bombaynya itu Kita bisa bagi jadi dua Sebenarnya sama aja sih Basicnya kayak bawang yang lain Lebih sedih memotong bawang bombay daripada jomblo Sumpah Sumpah banget ini mah Neng Jadi deh Nah Kalau misalnya dari tadi Kita udah belajar cara ngupas bawang Cara ngupas daun bawang Cara ngupas bawang bombay Sekarang kita belajar Teknik memasak yang sebenarnya Gue mau masak kangkung hari ini Kalian jangan suka salah kira ya Kangkung sama bayam Soalnya pada suka salah ngira gitu Kalau misalnya bayam Dia batangnya lebih lunak Terus lebih lebar Jangan lupa kalau misalnya mau ngapa-ngapain tuh Dicuci Selalu dicuci Ini kangkung yang siap dipakai buat masak Nah Kalau buat cabainya Sebenarnya cabainya tergantung selera kalian sih Kalau misalnya kalian pengennya pedas Pakai cabainya banyak Karena cabainya ini gak pedas Gue mau pakai 6 cabai Sekarang kita belajar Cara ngiris cabai yang bener Potongnya tuh miring-miring kayak gini nih Ini selalu ya jari Jari kalian tuh buat Nandain seberapa tebel kalian pengen Cabainya tuh dipotong Dipotong aja miring Dan Sekarang mari kita masak yuk Nah sekarang Basic numis Yang paling penting itu adalah apinya Apinya itu sedeng aja Waktu awal-awal Mau masak Yang paling penting sih Tungguin si teflonnya Panas dulu Biar nanti kalau mesti kita masukin minyaknya Itu udah kita bisa langsung goreng Yuk Kita masak Pertama Yang harus dimasukin itu minyaknya Biar gak terlalu berminyak banget Kita bisa Tuangin minyaknya disini Buat tumis Pertama-tama yang ditumis itu adalah Bawangnya Nah yang kedua itu Kita bisa masukin cabai Kita udah mulai ngerasa nih Bau cabainya udah agak kuat Kita bisa masukin Kangkung Pastikan dulu Kangkungnya udah dicuci Tuh Karena kangkungnya itu cepat layu Aduk-aduk si kangkungnya Sama si Apa Cabainya Kangkungnya udah mulai berubah warna Kita bisa masukin Royco Pakai satu sendok Tuangin Kasih terasi Terasinya setengah aja Garamnya sedikit Biar ada rasa-rasa asinnya Ini Rahasia Kangkung bikinan nyokap gue yang enak banget Enak banget sumpah Karena ini kangkungnya dikit Jadi kita pakenya dikit aja Ups Sudah banyak-banyak Kalau kita nggak punya Saori Di rumah Cukup pakai Apa Saos tiram biasa Atau kalau biasanya tuh Kecap Inggris yang agak-agak asin Gitu Oh iya Lupa kan Sebelum kalian mempresentasikan Makanan ini ke orang lain Kalian harus nyobain dulu Makanan yang kalian buat sendiri Dan gue Mau nyobain makanan yang gue buat Enak Tapi cabainya kebanyakan sih Gue harus nyari piring dulu Sama nasi Kita tadi kan udah masak kangkung nih Sekarang kita masak yang lain Yang basicnya tuh sama Sama yang kangkung tadi Menumis kacang panjang Karena kacang panjang tuh slim Jadi bisa langsung dipotong Kita potong Kita potong juga Kalau misalnya kita nggak suka panjang-panjang Kita cukup potong Ya Sesenti lah Sesenti dua senti Banyak ya jadinya Nah Biar nggak berlama-lama Karena gue juga udah lapar banget Kita mulai masak Sama kayak tadi Apinya Sedeng aja Kita tuangin ya minyaknya Bumbunya juga sama kok kayak tadi Bawang putihnya Lebih sedikit daripada bawang merah Kita celup Bawang merah dulu Udah mulai harum Kita masukin Bawangnya Kita bisa tambahin Nah Kita masukin si Waduh Waduh Spesial case nih Buat si kacang panjang Karena dia Kering banget Jadi kita harus tambahin air Sedikit aja Nggak usah banyak-banyak Biar agak basah-basah Berkuah Gimana gitu Yuk Kita plating Asik Plating Plating Nih biar Sebenarnya sih Biar warnanya gak hijau doang Kayak gini Kita bisa tambahin Yang tadi kayak gue bilang Jagung Atau Mie Mie sih Biasanya Atau Kayak Sayuran lain Yang warnanya tuh Lebih bagus gitu Satu ikat kacang panjang Bisa menghasilkan Satu piring Kacang panjang Dan hampir penuh gitu Nggak kayak kangkung yang tadi Jadi kalau misalnya kalian emang bener-bener gak punya duit banget Atau yang ada di kulkas cuma ini aja Dan kalian pengen makan banyak Bisa kok 從 D D D D sub indo by broth3rmax